Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama channel saya Abdul Asis Kreator Oke teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman semuanya Yaitu cara mengaktifkan pesan sementara di aplikasi Whatsapp Nah untuk teman-teman semuanya setelah mencari cara ini silahkan simak videonya sampai dengan selesai Agar teman-teman semuanya dapat mengetahui bagaimana caranya Dan yang belum like dan subscribe silahkan di like dan subscribe terlebih dahulu Oke teman-teman semuanya kita langsung saja masuk ke videonya Oke teman-teman semuanya jadi langkah pertama kita buka aplikasi Whatsapp Setelah sampai disini kita langsung saja masuk di bagian titik 3 Kemudian setelah itu kita pilih setelan Dan di bagian setelan ini teman-teman pilih di bagian akun Kemudian pilih di bagian privasi Oke setelah sampai disini kita pergi ke bagian pesan sementara Nah di bagian pesan sementara ini Tentunya teman-teman dapat memilih untuk Mengaktifkan pesan tersebut berapa lama Disitu ada keterangan 24 jam 7 hari Dan 90 hari Perlu teman-teman ketahui Apa itu pesan sementara Jadi untuk pesan sementara itu adalah Pesan yang dimana itu mempunyai timer atau mempunyai waktu teman-teman Jadi disini sudah keterangan Saat dinyalakan semua pesan di chat individual Baru akan hilang setelah durasi yang dipilih Setelan ini tidak akan mempengaruhi chat Anda yang sudah ada Jadi maksudnya ketika kita mengaktifkan pesan sementara ini Disini tertera 24 jam 7 hari dan 90 hari Ketika kita mengaktifkan pesan sementara 24 jam Maka ketika kita mengirimkan sebuah pesan Yang dimana disitu waktunya adalah 24 jam Maka setelah 24 jam tersebut Pesan itu akan hilang secara otomatis Tanpa teman-teman harus menghabusnya Jadi seperti itu pengertian dari pesan sementara Ataupun dengan waktu 7 hari dan 90 hari itu sama Intinya usia pesan atau batas pesan itu Sesuai dengan berapa lama teman-teman mengaktifkan pesan sementara tersebut Jadi seperti itu pengertian dari pesan sementara Dan kita bisa memilih dengan 3 waktu Yaitu 24 jam 7 hari dan 90 hari Jadi seperti itu teman-teman semuanya Cara kita mengaktifkan pesan sementara di aplikasi whatsapp Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe Dan tentunya share ke media sosial yang teman-teman semuanya punya Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya Saya Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh